Bawaslu Kabupaten Lebak akan mengoptimalkan pengawasan di Kecamatan Gunung Kencana yang rawan netralitas dan Kecamatan Sobang yang rawan politik uang. Bawaslu Banten dan Lebak sepakat untuk fokus memperhatikan pengawasan karena Lebak masuk daerah rawan tinggi pemilu di Pilkada tahun 2024. Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal menjelaskan Kabupaten Lebak merupakan lokasi yang rawan dengan indeks kerawanan pemilu yang tinggi. Hasil indeks kerawanan yang dilaunching oleh Bawaslu R.I. itu kita tindaklanjuti dalam banyak program. Tindaklanjut program itu dalam rangka meminimalisir itu semuanya. Mudah-mudahan indeks itu semacam early warning saja. Jadi waspadaan ini dan kita melakukan mitigasi untuk itu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Lebak, Deddy Hidayat mengatakan, dari hasil pemetaan dua kecamatan yakni Sobang dan Gunung Kencana, pengawasan di dua daerah tersebut akan dioptimalkan. Hal tersebut karena kedua daerah itu memiliki rekam jejak kasus pada pemilu tahun 2024. Deddy menjelaskan, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap netralitas badan ad-hoc dengan terus membina teman-teman panwascam dan panwaslu kelurahan atau desa. Ketika misalkan ada teman-teman panwascam dan panwascam yang memihak, ya itu langsung saya laporkan ke kami.